Intro Halo Traders, jumpa kembali dengan Mark Sinambela dalam program Market Mover Commodity. Seperti biasa kita akan mengulas pergerakan harga emas dan harga minyak mentah pada perdagangan pekan lalu, serta pergerakan pada kedua komoditas pada pekan ini. Pertama-tama kita akan membahas pergerakan harga emas pada pekan lalu. Pada pekan lalu harga emas secara teknikal masih berada dalam tren beris yang mulai menguat. Secara fundamental harga tertekan karena para pelaku pasar mulai mengantisipasi kenaikan suku bunga The Fed. Pada minggu ini berada pada level support mingguan di level 1225 dan 1200, level resisten mingguan berada di level 1260 dan 1300. Kondisi teknikal saat ini beris sedangkan fundamental masih beris lemah. Untuk satu minggu ke depan pergerakan harga akan menantikan rilis data ekonomi dari Amerika Serikat dan jika klaim pengangguran turun lagi, harga emas bisa makin anjlok. Berikut beberapa event penting pada minggu ini yang dapat mempengaruhi pergerakan harga emas, Eurogroup meetings, rilis data pasokan minyak mentah Amerika Serikat, rilis data klaim pengangguran dan penjualan eceran di Amerika Serikat, serta prelim UOM Customer Sentiment Amerika Serikat. Sedangkan pada pergerakan harga minyak mentah minggu lalu, harga minyak mentah teknikal berada dalam tren bulis lemah. Secara fundamental harga juga masih mengalami tarik menarik sentimen. Pada minggu ini harga minyak mentah berada pada level 48.50 hingga 43.50 dan level resisten mingguan berada pada kisaran 54.50 hingga 58.00. Demikian Fibis Market Mover Commodity Pekan ini. Semoga bermanfaat, tetap bersemangat investasi. Salam Fibis! Salam Fibis!